Kejaksaan Agung berkomitmen meruntaskan kasus dan korupsi yang isi tanggaran asuransi Jiwasraya. Saya sampaikan ke anak-anak, kita akan buktikan ke depan bahwa kita bisa mampu. Dan pada waktu Jiwasraya setangani, saya kumpulkan anak-anak. Saya push anak-anak, mau penyelidikan dulu atau penyelidikan. Dan saya sampaikan itu, anak-anak, beri kami kesempatan 2 hari, 3 hari untuk melakukan penyelidikan dan kami akan lakukan hari berikutnya adalah penyelidikan. Saya katakan ini sulit-sulit mudah, bagaimana transaksi yang begitu banyak. Buang bukti yang kami kumpulkan sampai 3 terk, penggeledahan hampir 24 tempat. Untuk sebenarnya modusnya ya tidak terlalu sulit, tetapi memilah-milah. Kemudian kita akan konstruksikan bagaimana perkara ini sampai akan jadi. Untuk Jiwasraya ini 17 Desember, itu kami membuat surat perintah penyelidikan. Dan baru 3 bulan penyelidikan untuk Jiwasraya. Karena hasil perhitungan kerugian negara sudah selesai, dalam waktu dekat akan kami nyimpahkan. Masih ada tugas-tugas lain setelah Jiwasraya ini yang akan saya kerja. Mereka melakukan ada ribuan transaksi, itu bahkan lebih dari 5 ribu transaksi yang kita lakukan. Dalam hal penanganan perkara, kira-kira 1T dalam 3 bulan ini di luar Jiwasraya. Ini yang sudah kemarin kita lakukan, misalnya perkara Batubara, PLN Batubara itu hampir 500 miliar. Yang utamanya adalah untuk Jiwasraya. Jiwasraya ini 13T. Tetapi di samping itu ada penyelamatan aset-aset pemerintah daerah, khusus untuk Surabaya saja. Itu 10T yang kita selamatkan. Kita ambil dan kita kembalikan ke pemerintah daerah. PT Asuransi 2 saya menanggung potensi perhubungan negara sebesar 13,7 triliun. Saya tidak ingin tempat itu menjadi panggung. Saya pakai silent supaya tidak gaduh. Bagaimana seorang pendakang hukum itu yang bermartabat. Kalau orang Sunda itu ada satu kata yang seluruh kini. Menang lauk nak, heran cair nak. Kita dapat ikannya, tetapi akhirnya masih tenang. Saya ingin buktikan bahwa 90% lebih saya akan capek bahwa kembali kejaksaan dipercaya oleh masyarakat.